Tau kak Farni tuh sebetulnya sudah bersuami ya. Iya, iya enak loh. Jadi berdua kayak gini kita. Gak apa-apa sih. Mang, mang. Becahnya, mang. Eh, makin becak. Oh iya, iya. Neng, mau kembali, Neng. Itu ada jurang, gue suruh gini. Tapi, Bani, banyak yang mengira lu masih single ya? Iya, banyak yang kira aku masih single. Karena pertama, suami aku jarang mau di expose kan. Jangan lu ambil cewek gue, loh ya. Itu kayak Raffi 18 tahun lalu ya? Jadi, suami di balik, kenapa gak di expose? Kurang nyaman kayaknya. Dianya? Dianya, aku mah mau ya kan? Iya, maksudnya kan. Dianya yang kurang mau di expose. Jadi, lu banyak yang deketin dong di sini? Gak juga. Long Dyson. Long Dyson. Jangan jauh kan. Kalau Jakarta-Bandung, Long Dyson. Jakarta-Bali, Long Dyson. Oh, jauh. Jauh. Iya. Tapi, Bani, gak ada yang takut suaminya ada yang ngodain di sana? Enggak. Ya, udahlah ya. Emang kalau suami suka kayak gitu? Enggak tahu. Ah, gimana sih, ah? Kalau misalnya nih, ah, ceritanya suami itu lagi berjauhan. Awas, awas. Bagaimana, bagaimana? Ini gue udah mulai nih, udah mulai ditanya nih. Suami ini lagi berjauhan beda kota. Emang suami itu bisa ada kesempatan buat selingkuh, ah. Oh, enggak. Kalau saya sih enggak ya. Kalau aku enggak selingkuh ya. Ya, enggak usah LDR. Maksudnya deketan aja juga, saham. Agus, kamu di situ ya. Kamu jangan merusak. Ini begini ya. Oke, di Bali itu kan kerja kan suami ya? Kerja. Kenapa enggak memilih lu ke sana aja? Enggak. Aku sayang sama karir yang udah aku bangun dari umur 16 tahun. Terus rasanya kalau aku tinggalin gitu aja, itu bukan sesuatu hal yang aku mau gitu loh. Tapi suami ngijinin. Izinin. Dia mendukung cerita-cerita aku, mendukung apa yang aku mau gitu sih. Itu kan yang paling penting kan? Ini kamu sayang sama suami kamu? Sayang. Aku juga sayang. Sama istri aku. Sama istri aku.